Intro Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Wadi Afriyadi Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya bisa naik gaji Sampai 7 kali lipat, bahkan lebih, dengan hanya melakukan 3 cara Yuk simak videonya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, terima kasih Aku mulai benar-benar kerja, yaitu pada tahun 2003 mengajar di sebuah sekolah internasional yang terletak di daerah Parung Bogor Nama sekolahnya yaitu Sekolah Berwawasan Internasional atau SBI Madania yang terletak di perumahan Telaga Kauripan, Parung Bogor, Jawa Barat Waktu itu aku sama sekali belum punya pengalaman mengajar di sekolah Aku benar-benar masih 0% Tapi untunglah pihak sekolah berkenan untuk mempertimbangkan aku untuk menerimaku sebagai salah seorang guru di sekolah tersebut yaitunya untuk guru kesenian, yaitu seni musik Sesuai dengan jurusan kuliahku Buat kamu yang sudah tidak baru lagi di channel ini tentu sudah tahu bahwa aku kuliah di jurusan musik dari dua kampus Yang pertama di ASKI Padang Panjang yang sekarang bernama ISI Padang Panjang Kemudian aku melanjutkan ke ISI Yogyakarta Gaji pertamaku ketika diterima di sekolah tersebut yaitu sekitar 1 juta sekian dan tentunya selaku orang yang punya banyak kebutuhan kita selalu menginginkan untuk dapat naik gaji untuk dapat meningkatkan pendapatan Nah bagaimana caranya agar kita bisa naik gaji? Hal yang pertama yang aku lakukan adalah 1. Disiplin Sejak mulai bekerja di sana aku perlahan-lahan mulai meningkatkan kedisiplinanku datang tidak pernah terlambat pulang juga tidak terlalu cepat tapi setelah melewati jam yang sudah ditentukan dan aku selalu mencoba untuk mempertahankan kedisiplinanku jangan sampai sering-sering terlambat atau pulang lebih awal daripada waktu yang ditentukan Sebenarnya kita manusia ini bukanlah makhluk yang selalu disiplin karena kita tidak suka dengan disiplin kita maunya seenak-enaknya aja bangun suka-suka pulang suka-suka semuanya serba suka-suka tak mau diatur dan tak mau dipaksa-paksa ini adalah sifat alami manusia bukan cuma Anda saja tapi saya juga tentunya memiliki keinginan seperti ini namun untuk menjadi seorang yang disiplin sifat ini harus dilawan tidak ada orang yang suka bangun pagi dari tempat tidur di mana udara masih dingin banget dan kita harus menyingkirkan selimut untuk mandi dan berangkat kerja tetapi hal itu harus dilakukan kalau kita ingin pendapatannya naik dan gajinya naik kita harus melakukan hal itu suka atau tidak suka mau atau tidak mau dan tentunya tidak ada orang sukses di dunia ini yang tidak memiliki disiplin pada dirinya sendiri seringkali malah orang-orang sukses memiliki disiplin yang sangat keras terlalu keras malahan untuk diri mereka sendiri dan alhamdulillah sesudah setahun aku bekerja dengan disiplin tahun kedua gaji mulai naik lumayan bo dari 1 juta menjadi 2 juta rupiah ini merupakan sebuah kenaikan yang sangat besar bayangkan saja dari 1 juta naik ke 2 juta itu berarti sudah 100% ya tapi tentunya kita manusia tidak akan berhenti di situ saja karena kita tidak pernah puas sesudah naik gaji dari 1 juta ke 2 juta rupiah maka aku melakukan hal yang lainnya lagi agar bisa kembali naik gaji kembali mendapatkan duit yang lebih daripada sebelumnya cara selanjutnya yang aku lakukan sangat menentukan dan sangat penting yaitu 2 meningkatkan kualitas diri ya guys kalian jangan ngimpi jangan bermimpi untuk naik gaji dan naik pendapatan jika diri kalian masih sama dengan yang sebelumnya dan perusahaan manapun tidak akan ada yang mau menaikkan gaji karyawannya jika dia masih biasa-biasa saja sama dengan kemarin sama dengan bulan lalu dan masih sama dengan tahun yang lalu tidak ada peningkatan kualitas diri dan tidak ada penambahan skill kebetulan saat itu sekolah tempat aku bekerja di Madania menerapkan sistem tunjangan berdasarkan kepada kemampuan berbahasa Inggris nah ini buatku bagaikan pucuk di cinta ulam pun tiba aku yang memang sangat menyukai belajar bahasa Inggris akhirnya juga mendapat kesempatan untuk mendapatkan reward dengan mempelajari hal yang aku suka ini dan untungnya pula kebetulan sekolah juga menyediakan fasilitas untuk kita para guru-guru untuk meningkatkan kualitas bahasa Inggris masing-masing dengan menyediakan trainer dan trainer yang disediakan bukan cuma dari orang Indonesia tapi native speaker langsung dari Inggris ada seorang trainer native speaker yang bekerja di sekolah kami waktu itu untuk khusus melatih guru-guru agar meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka dan kebetulan trainer ini gayanya anak muda banget aku bilang aja namanya Duncan hi Duncan I mentioned you in my video is that alright? oke ya namanya Duncan dan dan dia ini fans fans musik metal penggemar Iron Maiden dengan rambut gondrong dan cincin tengkorak pokoknya anak metal banget ya ya kebetulan banget aku dari zamannya SMP SMA juga udah suka Iron Maiden jadi aku tau semua lagu-lagu Iron Maiden sehingga aku sama trainernya udah kayak temen aja ketika sesi training sudah selesai kita masih ngobrol aja ngobrolin Iron Maiden ngobrolin banyak hal ya konser metal dan diskusi musik dan juga diskusi hal-hal lainnya dan tak jarang pula kelasnya kosong kebetulan guru lain mungkin ada kesibukan tapi aku bisa hadir sehingga peserta training cuma aku doang dan kita cuma ngobrol aja ngalor ngidul ya dia dengan logat Inggrisnya yang aku sama sekali gak bisa niru lah logat orang British logat orang British atau orang Inggris asli itu kan khas banget ya ya waktu itu sekolah juga menyediakan satu orang trainer lainnya dari trainer lokal dan guru yang akan mengikuti training bahasa Inggris boleh memilih yang levelnya sudah agak tinggi silahkan ikut kelas dengan native speaker yang levelnya masih belum begitu tinggi silahkan ikut dengan trainer lokal dan aku guys hanya diwajibkan mengikuti satu kelas atau satu program aja tapi aku mengambil dua-duanya dengan native speaker aku ikut training dengan trainer lokal juga aku ikut walaupun aku tidak disuruh sama sekali namun dengan keinginan sendiri aku mengikuti dua kelas selama seminggu dan setiap tahun sekali sekolah mewajibkan kita untuk mengikuti tes bahasa Inggris resmi yaitu tes TOEFL di Universitas Indonesia dan terakhir kali ketika aku mengikuti tes TOEFL tersebut skorku mencapai 550 lebih dan untuk skor ini sudah memenuhi syarat untuk kuliah atau studi di luar negeri nah ketika bahasa Inggrisku sudah semakin baik tunjanganku meningkat dari 2 juta tahun berikutnya gaji naik lagi menjadi 3 juta lumayan kan waktu itu ini sebuah kenaikan yang sangat besar buatku nah aku bisa naik gaji sebesar itu karena melakukan cara yang kedua tadi yaitu meningkatkan kualitas diri nah buat kamu yang kualitas dirinya tidak meningkat mendingan gak usah minta naik gaji karena perusahaan manapun tidak akan ada yang mau menaikkan gaji karyawan jika skill mereka masih gitu-gitu aja jadi kalau lu mau naik pendapatan naik gaji juga harus melakukan peningkatan kualitas diri atau nomor 2 dari 3 cara yang aku pergunakan hingga bisa naik gaji 7 kali lipat lebih nah cara selanjutnya cara terakhir yang aku pergunakan juga sangat-sangat penting dilakukan karena tanpa melakukan hal ini kayaknya untuk naik gaji lebih tinggi lagi kecil sekali kemungkinannya untuk dapat terjadi apakah cara ketiga yang aku pergunakan tersebut sebelum aku sampaikan ini tergolong rahasia ya jadi kalian harus subscribe dulu kalau gak subscribe gue gak terusin ini ya udah subscribe belum nih belum yaudah gue gak jadi deh oke deh gitu aja ya sampai ketemu lagi guys thank you so much bye bye yaudah gue kasih tau juga deh cara ketiga yang gue pake sehingga aku bisa naik gaji lagi nah cara ini juga dipakai oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik yaitu hijrah hijrah atau pindah gimana iya bener kalau kamu masih mau naik gaji lagi walaupun gaji di tempat sebelumnya sudah lumayan maka cara selanjutnya yang harus ditempuh adalah pindah tempat kerja kenapa gitu iya iyalah semua tempat kerja kita itu kan sudah ada budgetnya sudah ada batas kemampuannya jadi sekalipun kemampuan diri lu skill diri lu udah tinggi banget dan tiba-tiba ujuk-ujuk lu datang ke HRD bapak atau ibu HRD kan skill saya udah nambah nih kualitas diri saya juga udah jauh dibandingkan ketika awal saya masuk di sini saya boleh gak naik gaji 100% mulai bulan depan lu bayangin kalau lu ngomong kayak gini ke HRD paling HRD-nya cuma ngeliat lu gini lu mabok ya paling lu ditanya lu mabok apa waras nih karena hal itu tidak mungkin terjadi jadi kita harus ngerti ya kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawannya ada batasnya sesuai dengan keadaan dan kondisi dari lembaga tersebut jadi mungkin kualitas lu udah sangat tinggi dan skill lu udah bagus disiplin lu juga sangat perfect gitu ya gak mungkin lah lu minta naik gaji secara drastis ya cara satu-satunya untuk mendapatkan yang lebih lagi adalah pindah ke perusahaan lain yang mampu menggaji lu lebih besar dengan kompensasi yang lebih baik dan mungkin juga tunjangan serta fasilitas kesehatan yang lebih baik karena apa perusahaan tersebut juga memiliki kesanggupan yang lebih tinggi mungkin keuangan perusahaannya jauh lebih bagus dan perusahaannya jauh lebih besar dan untuk sekolah mungkin uang sekolahnya juga lebih tinggi jadi untuk menggaji lu dengan angka atau nominal yang lebih tinggi itu fine-fine aja gitu loh nah cara inilah yang aku lakukan aku mulai lihat-lihat lewangan kerja mencari posisi-posisi yang sama dengan posisi yang aku pegang sekarang dan akhirnya sesudah melayangkan surat lamaran ke beberapa sekolah akhirnya datang panggilan dari sebuah sekolah di Jakarta aku dipanggil untuk demo teaching ya kalau penerimaan guru di sekolah swasta biasanya ada demo teaching dulu yaitu kita akan disuruh mengajar para siswa di sekolah tersebut dan proses penerimaan selanjutnya akan bergantung kepada bagaimana kita sewaktu melaksanakan demo teaching tersebut dan Alhamdulillah aku bisa melaksanakan demo teaching tersebut dengan baik sehingga proses berlanjut ke tahap berikutnya yaitu wawancara masalah gaji jadi pihak HRD tentu akan bertanya lu mau gaji berapa nih yaudah lu bilang aja jujur ya gaji sebelumnya segini nih jadi bisa naik sedikit gak gitu dan kalau permintaan kita rasional dan juga sekolah memiliki kemampuan tentunya hal ini bisa terrealisasi dan Alhamdulillah dari gaji 3 juta di tempat yang lama aku pindah ke sekolah yang baru dengan gaji 4,5 juta rupiah nah kalian bisa bayangkan kenaikan gaji yang aku dapatkan ini sudah 50% loh sebelumnya aku bergaji 3 juta rupiah dan sesudah itu aku mendapatkan gaji 4,5 juta rupiah berarti ada kenaikan 1,5 juta rupiah per bulan yaitunya sebesar 50% dan ini adalah sebuah good deal sebuah kesepakatan yang sangat bagus dan menguntungkan buatku jadi demikianlah gajiku sudah naik 4 kali lipat lebih dibandingkan gaji awal ketika aku pertama diterima nah tentunya kita juga masih berasa belum puas jika ada perusahaan lain yang standar gajinya lebih tinggi mau dong kita pindah lagi tapi perlu diingat lo kalau mau pindah harus baik-baik jangan pindah dengan cara yang kurang baik ya jadi pindah itu harus baik-baik kalau mau resign ngomong baik-baik dan ungkapkan alasan yang baik terus kalau ditanya kenapa kamu mau pindah ya bilang aja aku mau cari pengalaman atau kalau ada alasan yang lain yang lebih masuk akal lo juga bisa pergunakan misalnya aku ingin lebih dekat ke rumah orang tua gitu ya pindah baik-baik jangan bilang gaji aku terlalu kecil aku mau cari gaji yang lebih gede walaupun kenyataannya memang demikian tapi lo jangan ngomong kayak gitu ya ini bukan sesuatu yang baik nah guys waktu itu aku sudah memiliki gaji 4,5 juta dan itu cukup besar saat itu namun beberapa saat kemudian ada seorang teman yang menghubungi aku teman tersebut mengabarkan padaku bahwa di sekolah tempat dia mengajar juga sedang dibutuhkan seorang guru musik dan teman tersebut menanyakan padaku apakah aku juga berminat untuk pindah ke sekolah tersebut karena dengar-dengar di sana gajinya cukup oke dan fasilitas untuk para guru juga sangat bagus aku saat itu sebenarnya agak kurang berminat ya untuk pindah-pindah lagi karena aku sudah mulai mengambil rumah mencicil rumah di daerah sawangan depok dan hidupku sudah mulai settle gitu loh jadi aku agak males sih sebenarnya pindah tapi aku tetap menjajahi kemungkinan tersebut dan ketika aku mengirimkan lamaran lewat email beberapa saat kemudian dibalas oleh HRD yang meminta untuk datang dan menjadwalkan demo teaching di sekolah tersebut dan juga langsung bertemu dengan prinsipal atau kepala sekolah dari sekolah tersebut kemudian aku datang untuk demo teaching demo teachingnya berjalan dengan cukup baik anak-anak juga langsung akrab denganku dan mereka langsung ingat namaku dan kepala sekolah tentunya bisa langsung melihat hal ini bagaimana interaksi yang langsung bisa aku bangun dengan anak-anak sehingga kelas menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan akhirnya aku dipanggil ke HRD Pusat di Jakarta untuk lagi-lagi tentunya negosiasi masalah gaji dan ketika aku dipanggil ke HRD Pusat di sana mereka menyampaikan padaku standar gaji yang berlaku di sekolah tersebut dan Alhamdulillah standar gaji yang diberikan ternyata sangat tinggi buatku melebihi angka yang rencananya hendak aku minta jadi waktu itu dari gaji 4,5 juta aku berencana mau minta gaji 6 juta aja jadi naik 1,5 eh di lalahe sekolah menawarkan gaji 6,5 juta padaku wow luar biasa dong ya tapi tentunya aku masih berpikir menimbang-nimbang bagaimana ya aku sudah beli rumah sudah ambil rumah dan sudah nyaman tinggal di daerah sawangan yang cukup jauh dari lokasi sekolah yang terletak di Tangerang Selatan tapi setelah mempertimbangkan selama beberapa hari aku akhirnya memutuskan untuk kembali hijrah untuk pindah tugas pindah tempat mengajar ke sekolah yang baru tersebut dimana sampai saat ini aku masih mengajar di sekolah tersebut ketika sudah diterima jangan lupa aku tetap mempertahankan dua hal yang pertama tadi yaitu yang pertama disiplin jadi aku selalu disiplin tidak pernah telat bahkan selama setahun penuh aku tidak pernah telat dan tidak pernah absen barang sehari pun nah lu bisa gak kayak gini selama setahun penuh satu tahun ajaran sekalipun aku tidak pernah telat dan tidak pernah absen jadi aku selalu datang sebelum jam 7 pagi dan juga pulang sesudah waktu yang ditentukan yaitu di atas jam 4 sore malahan biasanya aku suka kerja sampai jam 6 sore malahan kemudian yang kedua juga aku selalu meningkatkan kualitas diri berbagai training berbagai pelatihan aku ikuti baik yang diwajibkan maupun yang tidak dan dengan segala sikap atau attitude yang aku miliki tersebut tentunya tiap tahun gajiku juga selalu naik dan alhamdulillah saat ini sudah 7 juta rupiah bahkan lebih anda masih ingat apa yang tadi aku sampaikan bahwa di awal kerja aku cuma mendapatkan gaji 1 juta rupiah lebih sedikit dan sekarang aku sudah bergaji 7 juta rupiah bahkan lebih nah hal ini bisa aku dapatkan karena melakukan 3 cara yang tadi aku sebutkan yaitu yang pertama disiplin yang kedua meningkatkan kualitas diri dan yang ketiga adalah hijrah atau pindah tempat tugas nah untuk saat ini aku kayaknya tidak berencana untuk hijrah lagi karena aku udah happy banget disini ya dan cocok dengan environmentnya teman-teman juga oke para pimpinan juga sangat sangat peduli kemudian lembaga tempat aku bekerja juga sudah eksis sejak lama awal berdirinya yaitu 40 tahun yang lalu sampai sekarang sudah memiliki berbagai divisi yaitunya sekolah dan juga universitas kursus komputer jadi tempatku bekerja merupakan bagian dari sebuah lembaga besar yang merupakan salah satu lembaga terbaik untuk bekerja menurut beberapa penelitian jadi demikianlah guys pengalamanku bisa naik gaji 7 kali lipat bahkan lebih dengan hanya melakukan 3 cara yaitu disiplin meningkatkan kualitas diri dan hijrah bagaimana dengan pengalaman anda mendapatkan kenaikan gaji atau mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya mohon sharing pengalaman anda di komentar agar saya juga dapat belajar dari anda saya yakin banyak diantara kamu yang gajinya jauh lebih tinggi dari saya oleh karena itu aku juga pengen belajar ya mohon kasih di komentar ya bagaimana cara anda untuk naik gaji atau mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan jangan lupa subscribe terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati